imam asyafi'i rahimahullah menjelaskan ilmu itu ada empat martabat empat level kira-kira kita ada di mana ini level yang pertama wa'amma marhalatul ula ilmu dalam level pertama itu zhonna annahu a'lamennas setelah ngaji dia nyangka dirinya orang yang paling pinter ngaji baru satu kali dua kali sebulan dua bulan sudah merasa paling pinter yang lain ahli bid'ah semua yang semua itu sesat semua kata imam asyafi'i itu baru level pertama ibarat baru pa'ud ilmunya walam yakbal ila manyuwafikuh dia tidak akan menerima kecuali dengan orang yang sepakat dengannya Hai perpecahan-perpecahan-perpecahan terus karena pinginnya yang sama semua sama dengan dirinya gitu ini bahaya kalau baru kita dalam level marhalah ilmu yang pertama baru almarhalah Hai kalau sudah ke level naik ilmu kita level kedua maka dia akan mengetahui apa yang dia dia pelajar itu sedikit banyak ilmu yang tidak belum dipelajarinya diketahuinya lalu marhalah yang ketiga level yang ketiga tambah sadar lagi tambah yakin lagi bahwa dirinya itu bodoh karena banyak ilmu yang belum dipelajarinya sementara ilmu yang belum dipelajarinya betapa banyaknya fazada tawadu'uhu maka akan tambah tawadu'uhnya wa'alimah jahlahu dia akan semakin mengenal dirinya orang bodoh level yang ketiga kalau kita ukur lihat generasi yang awal empat pendiri madha besar ada di level yang ketiga ini coba Bapak Ibu sekalian Imam Abu Imam Asyafi'i ketika Imam Abu Hanifah sudah meninggal dia punya hajat punya problem berdoa kepada Allah datang ke makamnya Imam Abu Hanifah lalu dia sholat di situ di samping makam Imam Abu Hanifah dan bertabaruk minta berkah kepada Allah maka segera Allah kabulkan jadi satu ulama dengan ulama saling menghormati saling menghargai ketika sakit Imam Ahmad bin hamba dijenguknya oleh Imam Shafi'i sama-sama pendiri madhab tetapi satu sama yang lain saling menghormati dan menghargai kenapa karena ilmunya sudah level puncak level yang ketiga tambah merasa bodoh diri ini semakin tambah tawadunya Hai kenapa Hai karena mencapai level yang ketiga itu tumbuh ikhlas bukan sombong dengan ilmu tapi tumbuh keikhlasannya lalu yang keempat kata Imam Asyafi'i al-marhalah Arobiyah level ilmu yang puncaknya ini layu hitubihi illa ayakuna nabiyan itu mah ilmu khusus bagi para nabi jadi ilmu para nabi itu di kelas puncak di marhalah di level yang keempat hai 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 hai